Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di area Batu Kawan yang berada di Pulau Pinang ini. Di sini saya akan menunjukkan pemandangan yaitu bagaimana di Batu Kawan ini yang sedang rancak membangun ya. Saya akan menggunakan drone bagaimana di semua kawasan Batu Kawan ini, industrial area dan business area di sini. Ini memang luar biasa kemajuan pesat, pembangunan pesat yang berada di Batu Kawan Pulau Pinang ini. Teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini area di depan Wirtok dulu ya. Kita akan terbang ke sini dulu. Kita naikkan lagi ya. Supaya mendapat pemandangan yang jelas. Oke. Saya mengambil ketinggian 29 meter saja di sini. Saya akan naik lagi. Dalam ketinggian 34 meter. Mungkin rasanya sudah elok di sini. Oke. Saya memulakan perjalanan di Wirtok sini ya. Vitrok. Vitrok di sini. Ini tempat-tempat yang berada di Batu Kawan. Memang pesat membangun. Kita arah ke depan dulu. Saya menggunakan ketinggian 40 meter saja. Nah, di sini ada tempat-tempat yang area pertokohan ya. Saya turunkan. Oke. 21 meter ya. Wah. Di sini banyak toko-toko ya. Banyak toko-toko di sini. Ada plaza. Apa ini nama dia? Kita berhenti. Oh, beyond. Oh, ramai. Walaupun hari cuti ya. Ramai. Inilah area di... Kita masih mendapatkan signal. Saya menggunakan ketinggian 18 meter. Tidak tinggi. Supaya mendapatkan tulisan-tulisan yang jelas ya. Nah, ini. Jadi, beginilah. Cara pembuatan. Nah, ini sudah remote control. Sudah mau lose ya. Kita naikkan sedikit. Kita naikkan sedikit. Kita ke depan lagi. Luar biasa nih. Oke, sampai di hujung ini. Adakah boleh sampai lagi ya? Sudah sukar untuk mendapatkan signal. Hanya berjarak berapa ini? 827 meter saja. Satu kilo ya dari sini ya. Hanya dapat satu kilo saja. Saya naikkan lagi. Oke. Luar biasa ini pembangunan di... Yang berada di sini. Image transmission signal my block position. Oke. Saya akan pusing kamera di sini. Ada kilang bus ya. Kita menuju ke depan lagi di sini. Oke. Kita tinggikan ya. Ada masalah. Kilang bus ya. Ini ada kilang bus. Di sini ada kilang bus. Di sini ada kilang bus. Di sini ya. Oke. Kita... Jalan ke sini lagi. Namun, kali ini... Kita agak laju ya. Luar biasa. Nah, tadi kita di sini. Ini adalah tempat-tempat... Perniagaan ya. Ada masalah juga. Saya menggunakan ketinggian 48 meter. Makin dekat. Nah, di sini saya tinggikan lagi drone. Dalam... 58 meter. Oke. Terus saja ya. Inilah... Area di Batu Kawan, tuan-tuan. Batu Kawan ini cukup cepat membangun. Semenjak di... Nah, di sini dari kita bermula tadi di Vitrock ya. Saya akan... Teruskan perjalanan. Sampai di mana titik kita dapat. Oke. Nah, ini bangunan-bangunan di sini. Rancak ya. Banyak sekarang kerja-kerja binaan di sini. Kerja-kerja binaan ya. Ini di sini. Wah, sampai hujung, tuan-tuan. Sampai hujung di sini ya. Luar biasa ini. Ini banyak sekali kilang-kilang multi... Level ya. Internasional kilang di sini. Dan pemandangan bukit-bukit di atas sana. Indah sekali. Tersusun ya. Remote control signal may block ya. Akan di-block di signal di sini ya. Di sini banyak sekali. Saya naikkan lagi mungkin akan mengurangkan masalah. Kita kehilangan signal di sini. Mungkin di-block oleh kilang-kilang di sini. Jadi sukar ya untuk menerbangkan drone ini kalau di area yang di-kilang-kilang seperti ini. Kita coba lagi. Oke. Kita akan kembali karena kehilangan signal ya. Kita kembali. Kita kembali. Nah, kehilangan. Kehilangan. Jadi, Kita kehilangan. Kita lost signal ya. Sementara drone ini tak bisa hilang. Kalau drone ini kehilangan signal, Maka, Jangan khawatir. Drone kita akan kembali sendiri. Karena jarak yang jauh, Ataupun ada block beberapa signal-signal yang mengganggu ya. Maka, Akan kembali sendiri. Dan saya tidak memegang apa-apa ini. Maka drone kita akan kembali. Inilah kemudahan saya menggunakan Yaitu DJI Mini 3 Pro ya. Ini luar biasa ini. Kita tak perlu kehilangan drone yang kita jalan. Lalu, Bagaimana kalau misalkan terlanggar pokok ke apa-apa. Jadi ada menggunakan signal sensor ya. Itu tidak akan terjadi ya. Walaupun terjadi pun, Maka drone kita akan balik ke tempat kita. Saya sudah terkena di Pulau Pinang hari itu. Masa landing terkena objek ya. Maka saya on balik, Itu kembali. Dan sekarang ini, Kita sudah menunggu drone kita. Ini seperti ini. Drone kita akan kembali. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi drone kita akan kembali ya. Ini tepat di tepi saya ya. Luar biasa ini. Jadi mudah sekali memiliki drone. Seperti ini ya. Ini dia. Jadi saya hanya perlu Yes saja untuk landing di sini ya. Nah, Mudah ya. Oke. Ini saja perkongsian kita. Oke, Jadi di sini saya berani invest banyak-banyak Untuk membeli drone. Karena kemudahan untuk membuat kontennya. Kita tak perlu berjalan jauh. Dan kita mendapatkan semua angle di tepi-tepian dari atas ya. Kita teruskan lagi. Mencari tempat-tempat yang lebih strategis ya. Di sini signal kacau ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman di sini. Saya juga akan memberikan pemandangan di Jambatan Sultan Abdul Halim ini ya. Di sini. Bagaimana area di sini. Kita teruskan naik lah. Ya. Ini di Jambatan Sultan Abdul Halim. Di Persimpangan IKEA ini. Luar biasa pemandangannya. Ya. Nah. Ini saya akan Menghalang. Kedepan. Agak slow ya. Jadi di sini. Kita boleh melihat IKEA ya. Bangunan IKEA bagaimana. Oke. Saya pusingkan di sini di tengah-tengah ya. Itu ada tulisan IKEA. Oke. Kita pusing di sini bagaimana. Pesatnya. Batu Kawan ini membangun. Luas tempatnya. Nah. Ini bulatan untuk masuk ke Jembatan. Yaitu Jembatan Kedua Pulau Pinang. Dan ada perumahan-perumahan di sini. Yang cantik sekali. Kita boleh tengok ya. Oke. Jadi di sini. Banyak sekali. Bangunan-bangunan. Dan juga. Industrial area. Kita pusingkan kamera di sini ya. Oke. Ini jalan untuk menuju ke. Oke. Saya akan teruskan. Untuk sampai ke. Sini. Saya akan terus. Oke ya. Nah. Kita akan terus ke sini. Kita turunkan kamera sejenak. Oke. Saya pergi ke depannya. Supaya kita dapat angle yang betul. Untuk dapatkan angle yang betul. Dan pemandangan yang cantik ya. Oke. Ini adalah pintu utama. Nampak cantik sekali. Area di Batu Kawan ini. Tersusun rapi ya. Oke. Ada kilang Honda. Dan beberapa apartmen yang sudah didirikan ya. Ini pintu utama di sini. Untuk keluar ke. Untuk keluar ke. Bukit Tambun dan juga. Batu Kawan. Di sini. Keluar di sini ya. Oke. Kita naikkan lagi. Oh kita turunkan ya. Sorry ya. Kita turunkan. Supaya dapat pemandangan yang jelas. Saya menggunakan ketinggian. 30 meter di sini. Oke. Kita ke depan di sini. Oh. Maka. Ini remote sudah. Sudah di. Sudah tak dapat ini. Hanya. 711 meter saja ya. Jarak dia. Oke. Saya perlu naik. Nanti langgar ini. Nah. Di sini ada tempat. Rehat ya. Di sini ada tempat rehat. Boleh jauh. Sudah 800 meter. Dari. Posisi kita. Diblok ya. Diblok kita akan kembali. Karena signal kita diblok oleh. Beberapa syarikat di sini. Ini. Saya perlu kembali. Dihilang ya. Kita. Dihilang signal terus. Tapi. Drone akan kembali. Dengan selamat nanti ya. Ini. Kesukaran-kesukaran. Dan yang harus. Kita ketahui. Kalau kita membeli drone. Perlu membeli yang. Agak baik lah ya. Karena kalau terjadi seperti ini. Signal ini selalu diganggu. Oleh. Syarikat-syarikat di sini ya. Diputuskan ya. Signal hilang. Ini. Saya perlu kembali. Saya perlu kembali. Ke return to home. Dia akan tulis. RTS ya. Return to home. Ini maksudnya. Kembali ke posisi awal. Ya. Nah ini sebenarnya. Boleh jauh. Tapi ikut juga. Bagaimana. Location ya. Bukan semua location akan tersangkut seperti ini. Nah ini dia. Drone kita akan kembali. Saya tidak memegang. Kontrolo ya. Drone akan kembali dengan sendirinya. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Bagaimana drone itu pulang dengan sendirinya. Di atas ini ya. Ya ini. Masih mencari-cari di mana drone kita ya. Belum balik lagi ya. Luar biasa di area batu kawan ini. Luar biasa. Pemandangan yang indah ya tuan-tuan. Cantik sekali. Oke. Inilah area batu kawan ya. Oke. Oke. Kita akan cancel landing. Oke. Kita stop. Kita tangkap gambar dulu. Kita tangkap gambar dulu. Kita tangkap gambar. Oke. Kita on balik ya. Kamera kita on balik. Kita pusing ke sini. Jadi saya di area di sini. Oke. Di sini. Di sini. Perquè titik 상 furniture. Kita hanggang di sini. Kita langsung di sini. PAs ke tangkap. Torah. Kita tangkap콘. Kita tangkap ini. Kita tangkapnya. Kita takkan. Kita tangkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!